PT. Bank Sentral Asia TBK melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaan RUPST, BCA senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. RUPST telah mengambil keputusan atas beberapa hal menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan laporan bersih yang diperoleh perseroan pada tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp31,4 triliun, RUPST menetapkan penggunaan laporan bersih tersebut antara lain untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp145 persaham. Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tahun buku 2021 sebesar Rp25 persaham yang telah dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp120 persaham yang akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan A. Dengan mempertimbangkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Bapak Suwiknyo Budiman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Suwiknyo Budiman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat. B. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Suwiknyo Budiman atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan C. Mengangkat Bapak Gregory Hendra Lembo sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan OJK atas pengangkatan tersebut D. Mengganti Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan Perseroan yang semula dijabat oleh Bapak Haryanto Tiara Budiman menjadi Ibu Liana Wati Suwono yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan OJK E. Mengangkat Bapak Antonius Widodo Mulyono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan OJK atas pengangkatan tersebut Kedepan BCA berkomitmen untuk senantiasa memberikan inovasi, pelayanan, dan produk, memperkuat dan memperluas ekosistem teknologi finansial serta basis nasabah sesuai perkembangan pasar tersebut BCA senantiasa di sisi adil Terima kasih telah menonton!